Intro Sebanyak 581 atlet muda taekwondo dari berbagai provinsi di Pulau Jawa mengikuti ajang turnamen Taekwondo Grow Open seri kedua tahun 2019 yang berlangsung di Gor Oso Sports Center, Grand Wisata, Bekasi. Mempertandingkan nomor kadet dan junior putra, acara ini diharapkan dapat membentuk karakter atlet-atlet muda taekwondo in Indonesia di masa mendatang. Intro Total dari 5 provinsi yang terdaftar secara Pemprov itu ada 35 dojang di seluruh Banten, DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kita harus bisa memberikan konstribusi kepada bangsa Indonesia ini melalui pembina usia dini, melalui cabang belajir taekwondo ini. Taekwondo olahraga yang modern di mana safety menjadi hal yang sangat penting. Dia pakai sensor, jadi untuk aman pasti. Mungkin tujuan dari kegiatan ini adalah turut dalam rangka pembinaan Taekwondo di wilayah Jawa Barat-Jawa Tengah untuk nasional secara umum. Dan diharapkan dari sini akan muncul bibit-bibit baru untuk mereka kejenjang lebih tinggi. Turnamen ini diselenggarakan oleh Dojang Grow Grand Wisata bekerja sama dengan PB Taekwondo Indonesia Kabupaten Bekasi untuk memperebutkan piala bergilir Menpora. Kita itu mengajak teman-teman kita yang selain dari Dojang Grow itu untuk menyalurkan hobinya atau prestasinya di ajang ini gitu. Supaya mereka pun juga bisa lebih maju lagi. Selama dua hari, turnamen Grow Open seri kedua 2019 ini mempertandingkan dua kategori utama yakni Pomsedang Kyorugi. Acara tersebut memperebutkan piala bergilir Kemenpora untuk Dojang terbaik. Dari Kota Bekasi, Rama Putra dan Airi melaporkan untuk Sport Today. Terima kasih.